hai 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 bagaimana cara bermain gangsteen di Android atau di HP kalian masing-masing ini langsung kita memulai tutorialnya kali ini sebelum kalian mengikuti tutorial ini ini alamat baiknya kalian subscribe dulu channel gua dan jangan lupa tegalkan notifikasinya Oke link belnya ya oke thank you Oke yang pertama-tama yang bisa lakukan yalah kalian mesti download Steam PC yaitu nanti gua taruh ini di deskripsi dan Steam link beta yang ini nah enggak Steam link beta ada di Play Store tapi ini kan tidak download saja ya kan ukurannya sangat kecil ini apa namanya download oke oke setelahnya di download kalian mesti buat aku dulu akan kalau udah punya akun Steam kalian di barulot deh game apapun ada di store misalnya kalian mau game yang gratis kita selagi keretongan gitu kan kalau tinggal pergi ke store terus game free-to-play nah disini banyak di game game free-to-play ini aku akan tinggal download aja lah setelah kalian makanya setelah sudah di download Oh ya btw ada beberapa game yang tidak bisa menggunakan Steam link atau kontrolernya tidak bisa jadi gitu oke jadi gue tunjuk apa itu Steam link beta jadi Steam link beta itu sama aja kayak kita mirror Steam PC ke Steam eh bukan Steam HP tapi ke HP jadi Steam PC ke HP jadi dan juga dengan menggalen itu pun Steam linknya ini tuh kayak joysticknya lah kayak joystick buat main gamenya gitu tapi mungkin di beberapa game agak kurang yang sangat menguntungkan juga menggunakan Steam link beta jadi sama hal aja Steam link beta ini bagi kalian yang bisa mempunyai joystick atau stick apapun itu kalian bisa memanikan Steam link beta ini jadi dipermudahkan lah kita bisa menggunakan joystick dari HP ini jadi HP kalian tuh jadi joystick lah untuk kalian ngerti bagus lah kalau gitu sorry misalnya gue gak mau gak berlibat ini saja kita disini kita pergi ke Steam link beta nya kalian tinggal buka aja nah oke nah biar saya tujukan nah jadi disini link link beta ini kalian pertama konekin dulu ke PC kalian ya koneknya bisa dari WiFi atau udah di USB kalau dari PC gue gak tau ini gue dari WiFi nah ini kan gue udah konek ke Wipe udah dikonek ke komputer gue nih sebelumnya itu tuh pasti ini dulu nih di komputer setting itu pasti kalian suruh nge-scan komputer dulu kalian scan al komputernya sampai kalian menemukan komputernya oke tuh tadi ada WA gue gamat jadi nah situ ketemu komputer kalian dan langsung ya pencet lalu nanti kalian sudah pencet kontrol orang pilih kontrol orang yang mana bisa kalau kalian lupa kontrol ini apa ya oh istri kontrol atau perotor dikonseller ini nggak kalian juga pakai test steam kontrol aja nah jadi langsung bawaan dari steam lagi nah setelah sudah ini checklist semua ini slow connection abaikan aja ya ini emang mungkin juga ini kan atau kalian misalnya mau komputer dan ke streaming network test nah langsung tiba network test aja dulu dah kita lihat wajar ya betulnya agak lemot nih gue MB coy udah MB oke at least oke dapet 45 MB seket that's it good enough bisa nggak ya audio streamingnya itu tuh dari sesuatu sesuatu coy itu stereo aja deh eee streamingnya itu dari ini komputer audio nya gitu jadi audio ini bisa dengarkan ya ya oke setelah sudah di semuanya sudah udah centang semuanya udah build connection tap control dan udah sambung ke PC pasusnya kita start playing oke ini start playing ini kita continue aja ya setelah continue sorry gue masih dimindul ininya game capture eh nah sip nah tuh kalian sudah bisa lihat kan tuh kalau udah ada kita nggak bisa lihat kan kalau udah ada joysticknya jadi ya gitu lah kalau ini juga kayak seakan-akan untuk kita jadi joystick dari si steam di sini kita jadi kita akan kita bermain game apa yang sebelumnya kita coba main ini ya main life for that ya coba kita main life for that ya kita play oke jadi yang diperluin di apa namanya steam link ini tuh udah gak memerlukan HP yang bagus HP yang mahal atau iPhone yang sangat melangit loncok harganya kalian dibutuhkan tuh hanya koneksi yang bagus aja untuk steam linknya kalau untuk PC kan bisa bervariasi misalkan kalian mau pakai PC teman kalian yang speknya dewa gitu kan pakai game GTA maka kalian tinggal steam linkin aja tuh kalian tinggal koneksiin steam linknya ke PC teman kalian kalau kalian tinggal main di GTA di HP sempel estet cuy oke jadi yang mulai disini nih sudah masuk ke di PC gue sudah masuk di level rate nya tapi kalau di HP gue masih apa namanya nge-start ini masih loading habis dibilang nah nah sudah masuk ya dan kebisnya sendiri tuh kayak tekstur ini ini oke ini tekstur apa namanya level rate ini sangat bagus banget menurut gue kita change mode jadi controller aja jadi ini tuh nggak masa tuh nggak bisa gerak gitu oke misalnya kita disini bermain single player aja oke kita coba di kita coba di mana nya gak seakan di cold train dead air kali ya dead air coba di dead air di green house normal di situlnya easy udah kita ke advance kita easy aja karena karena random kita start game hahaha lihat tuh lihat tuh itu gitu kayak ini nih kalau kalau video koneksi bagus bisa deh apa namanya gambarnya lebih berjernih ya sama aja kayak youtube lah nonton live streaming jadi kita tuh kayak live streaming cuma kita gerakin di joystick ini gitu nggak asik ini kadang-kadang ini mau nunggu loadingnya sini loadingnya gak lama ya kan kita lihat koneksi itu 1,9 MB yang bisa lihat disini ya di pojok samping 4G tuh ada tuh nah itu kesempatannya tuh gue baru dapat 1,6 mungkin karena masih di loading nanti kita lihat pas main deh pas main ini ngerender tuh masih gila masih harus koneksi yang bagus dan body gue disini memakai wifi untuk memastikan agar tidak ada wireless connection atau apa namanya tuh jatuh koneksinya ini oh jadi agak ngebling-ngebling ya tadi ya itu kayaknya koneksinya agak buruk udah 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 kita coba ganti game lain deh apa ya brohala brohala gampang soalnya brohala ini sangat mudah ya untuk di apa namanya kontrol kita udah udah belum oh udah play jangan tebel launching launching play running udah running nah oke udah beluk 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 ini apa ya kayak gini ya distinct community access while play ya ya dan juga bisa kalian atur di layout control atur ngorong bagi bagi mana softisi kontrol ini kalau bisa kalian gedein misalnya gedenya saya salah kalian gedeinnya itu gak mau satu satu gitu misalnya gini satu satu nih kalau bisa mau semua gigi gedein tinggal levelnya kita bisa gedein gitu bisa kandungin juga nah kita gunakan gitu sip sip dan oke kayaknya disconnect ini sorry sorry ini disconnect brawlhalla nya bisa nah oke kita bisa kakakak main experimental ini 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 matchmaking 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 ini 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 Oh gak kena Wih, gimanaan juga Wajuuu Ternyata makanya, makanya makanya kubot sekali Janganlah tau kalau gue mati Habibu ikutan jatuh Sudah harus dilakukan Tidak di masukan Terlalu Begitu bija Wih ya Mereka akan kembali jadi ya please saya selesai aja tutorial kali ini terima kasih udah nonton dan aku bisa penyentuh 50 like kalau bisa kalian eh kalau bisa 50 like nanti kalian kasih tutorial-tutorial selanjutnya selamat menunggu juga ya apa-apa jadi tinggal kasih sampai sini dan jangan lupa untuk like, komen, share, komen, share, dan subscribe dan juga untuk novel Arden dan aku akan jelaskan salam gemas bubye selamat menunggu